Intro Lela Halo Lela Kenapa? Halo, Nin. Aku mau curhat dong. Hah? Kamu kenapa? Jadi aku tuh mau daftar kerja. Tapi aku tuh nggak pede sama CV aku. Jadi di tahap pendaftaran kerja sebelum-sebelumnya, aku tuh selalu gagal di tahap CV screening. Kamu ada saran nggak ya? Wah, kalau soal itu kamu tenang dulu. Kalau gitu, aku saranin kamu buat ikutan seminar dari Dayuan Global Revitement Program. Wah, menarik. Acara apa tuh, Nin? Nah, jadi pas banget nih, Dayuong itu lagi buka pendaftaran Global Revitement. Nanti tuh kerjanya di Korea Selatan. Nah, tapi sebelum kesitu, dia tuh lagi ngadain sosialisasi untuk pembuatan CV yang baik dan benar biar bisa lolos leksi. Kegiatannya tuh ada di UI. Mending aku daftar aja. Nah, kalau kamu penasaran, aku bakal tunjukin kegiatannya. Ini dia. Wah, oke. Hai, hai. Kembali lagi bersama Radian. Dan semakin di depan. Nah, hari ini kita bakalan datang ke seminar offline Dayuong Global Recruitment yang bertempat di Auditorium Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia. Nantinya, kita bakalan tanya ke tim Dayuong, seperti apa CV dan juga video introduction yang membuat peserta diterima di rekrutmen ini. Yuk, cari tahu bersama. Halo semuanya. Nama aku Budi. Aku dari Universitas Indonesia juga dulunya. Dan sekarang aku bekerja di Dewu Pharmaceutical Company. Dan aku sekarang ada di bagian HRT. Aku sekarang bekerja untuk mencari global talents, utamanya di bidang yang hari ini yang mengeluarkan PC, QA, Production, dan IT Development. Jadi, tujuan dari acara hari ini, gak lain-gak bukan adalah kita ingin mencari bedas kawan-kawan dari Indonesia untuk bekerja bersama kita di Dewu Korea. Nah, nantinya di Dewu Korea sendiri kita punya banyak part-part yang kita sudah tawarkan tadi ya. Ada punggah QC, QA, Production, atau IT Developer. Dari sana, kita buka kesempatan seluas-luasnya untuk teman-teman talenta terbaik dari Indonesia untuk bisa bekerja bareng. Sama kita di Korea. Untuk tips and triknya untuk yang mau daftar di Global Dewu Global Web.com ini, kalian yang dibuka asah dulu pertama kali bahasa Inggrisnya. Karena kita di sini memutamakan bahasa Inggris yang fluent untuk keseharian, untuk bekerja, dan lain sebagainya. So, buat kalian yang gak bisa bahasa Korea, jangan khawatir. Kemudian yang kedua adalah siapkan CV, siapkan video buat profil kalian sebaik-baiknya. Itu adalah tips dan trik dari saya untuk kalian yang bisa sukses, ikuti di Dewu Global. Halo kakak, aku Dimas dari Dewong Young Creators. Dan di sini aku mau tanya-tanya beberapa hal nih untuk kakak. Kakak kan namanya siapa dan dari jurusan apa ya? Aku Adeline dari Teknik Biroproses OE. Menurut aku menarik sih, dan dia bisa menjelaskan dengan baik juga apa aja kayak benefitnya kita dapet apa kalau bisa masuk Dewong, terus nanti proses rekrutmennya kayak apa, itu bisa dijelaskan dengan baik dengan acara tadi. Tertarik banget. Berarti mau dong gabung di Dewong Global Recruitment? Nah. Untuk posisi kira-kira apa nih kak yang mau dituju? Aku tertarik di produksi. Oke makasih kayak itu aja dari aku. See you semoga sukses untuk apply ya. Bye-bye. Nah Lel, gimana nih? Kamu jadi udah nyimak belum tuh informasinya? Wah gila, keren banget. Aku jadi pede nih buat perbaikin CV aku, Nin. Nah aku saranin, kamu jangan cuman perbaikin CV doang. Abis ini kamu langsung daftar juga ke Dewong. Karena kan kebetulan jurusannya relapan kan sama kamu, sama-sama farmasi. Wah bener juga. Aku kan farmasi. Tapi kamu harus buru-buru ya, karena pendaftarannya tuh bakal ditutup bentar lagi. Karena cuma sampe tanggal 17 September ini. Oke Nin, thank you infonya. Aku langsung daftar. Oke, semangat Lel, Wak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sub indo by broth3rmax